Hmm, Davici mungkin, enggak aku banget sih. Davici mungkin karena dia tomboy dan aku juga sebenarnya aslinya tomboy. Oke, ceritanya ini sebenarnya tentang Davici. Davici ini dia punya dua kepribadian, ada Davici sama Davina. Kalau Davici ini dia itu tomboy, cuek, berantakan, dingin. Kalau Davina ini beda banget sama Davici. Dia itu kehibuan banget, dia anggun. Dia itu kalau ngomong tuh yang pelan gitu, yang sopan gitu, suka bersih-bersih pokoknya beda banget. Nah, si Davici ini masih umur ya 17 tahunan ya, maksudnya dia masih SMA kelas 3 dan akhirnya dia ketemu sama Mario. Mario ini jauh lebih tua dari dia, dia udah kantoran, bos muda lah ya, dan dia dingin banget, dan akhirnya mereka jatuh cinta. Di situlah semuanya dimuai. Ada Ahmad Menggantara, ada Miriam Belina, ada Dimas Andrean, bener kan? Ada Miss Dimas Andrean, ada Gigi, XCheribel, right? Ya, masih banyak lagi. Sangat menantang ya, soalnya biasanya kan kalau aku memainkan satu peran kan ya normal lah, punya satu karakter. Kalau ini dua gitu, jadi menantang sih. Dan seru. Karena si Davici-nya kayak walaupun cuek, berantakan gitu, tapi lovable banget gitu. Yang paling susah ya itu untuk kayak tetap natural ya actingnya, maksudnya untuk punya dua kepribadian. Dan gitu, walaupun kontras banget tapi nggak segampang gitu ternyata gitu. Dan pas lagi kayak acting sebagai Davici gitu, kadang-kadang kelepasan gitu, kok Davici anggun banget ya, kayaknya Davici nggak kayak gitu deh gitu. Terus kayak, oh ya dia ngerti sama Mas Findo, setelah darahnya. Hmm, Davici mungkin. Enggak, aku banget sih. Davici mungkin karena dia tomboy dan aku juga sebenernya aslinya tomboy. Tapi aku juga bisa kayak Davina, kalau aku lagi ngerasa pengen feminim, ya aku juga bisa kayak Davina sebenernya. Sebenernya nggak susah ya bangun chemistry sama Megan, karena kita ada reading dulu kan, terus pas reading kita banyak ngobrol-ngobrol tentang film, tentang apalah banyak lah. Kita banyak ngobrol, terus ternyata nyambung. Jadi ya gitu deh, cepet deh untuk ngedapet chemistry-nya. Terserah sih sebenernya, soalnya menurut aku novel sama filmnya tuh nggak terlalu mirip banget. Kalau garis-garis besar sih, nggak sih merah? Mbak Kerta. Kalau garis besarnya sih mirip. Cuma banyak banget perbedaannya juga, kayak ada beberapa tokoh yang nggak ada di film, terus ada beberapa kejadian yang nggak diangkat di film. Karena durasinya kan nggak cukup kan untuk ngangkat semua kejadian-kejadian. Aku udah baca novelnya, iya sebelum aku shooting ini aku baca novelnya dulu, dan itu bener-bener habis dalam waktu 4 jam doang. Saking serunya. Dan aku nggak suka baca novel kan sebenernya. Aku juga kaget gitu kok. Aku ini ya kayak penasaran banget ya, pengen tau kelanjutan ceritanya. Ceritanya tuh gimana ya, bikin penasaran terus, terus kayak naik turunnya gitu. Aku nggak bisa cerita semua sih, tapi ya seru deh. Dan bikin baper banget. Terus sweet-nya tuh kayak beda gitu, karena tadinya Mario itu dingin banget. Kok ternyata dia bisa jadi sweet banget sama orang yang disayang gitu. Itu yang bikin baper banget. Alasannya mungkin kalau love story kan udah banyak ya. Tapi ini bedanya sih, peran utamanya punya sweet personality. Jadi menurut aku ini unik dan baru, dan kayaknya belum pernah ada di Indonesia perannya seperti itu yang punya sweet personality. Oke, jangan lupa nonton film L tanggal 9 Mei 2018 di bioskop kesayangan kamu. Sub indo by broth3rmax